Hamas Hezbollah bersatu tunjukkan kesolidan menyerang Israel Puluhan tentara Zionis tumbang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang sama juga dilakukan oleh para pejuang Hezbollah dari Lebanon Dalam sebuah pesan di telegram, Brigade Al-Qasem mengatakan bahwa mereka telah menargetkan Ghan Yavni dan Asdot sebagai tanggapan atas pempantaian yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan para pemimpin perlawanan Al-Jazeera melaporkan tentara Israel sebelumnya mengatakan telah mendeteksi lima peluncuran dari Gaza Selatan dengan satu roket jatuh di dekat Askelon Serangan itu tidak menimbulkan korban di wilayah Askelon namun di wilayah yang lain telah menumbangkan banyak tentara IDF Sementara itu Hezbollah mengklaim serangan penembakan di pos militer Birkat Risha milik Israel di dekat perbatasan Lebanon sukses Karena telah menumbangkan banyak militer Zionis yang siaga di sana Di sisi lain, kelompok itu tidak merinci hasil serangan sore itu yang terjadi 20 menit sebelum serangan terokeh di situs militer Israel lain yang di dekat Kibuts menara di Israel Utara Hasil serangan itu juga tidak jelas, tidak ada informasi langsung dari tentara Israel Serangan di atas batas antara Israel dan Hezbollah telah menjadi kejadian sehari-hari, menjadi makanan sehari-hari bagi para warga di sana sejak perang meletus di Gaza 7 Oktober Hezbollah mengatakan, tak akan menghentikan serangannya terhadap posisi militer Israel Kecuali, mereka melakukan kencatan senjata permanen tercapai di daerah kantong Palestina tersebut Di tengah ketegangan yang terus meningkat, Kementerian Luar Negeri Perancis telah meresak keluarga negara Perancis di Lebanon untuk meninggalkan negara itu Mengingat bahaya eskalasi militer di Timur Tengah makin panas Mengejutkan, Turki tuntut Israel di mahkamah internasional hingga seret Netanyahu ke penjara internasional Hamas sambut baik keputusan ini Gerakan perlawanan Islam Hamas menyambut baik keputusan Turki yang telah ikut serta dalam kasus melaporkan Israel atas kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap pendudukan Israel di mahkamah konstitusi internasional Dalam sebuah pernyataan vers, Hamas menganggap langkah Turki sebagai konfirmasi atau sedukungan penuh Erdogan dan rakyat Turki terhadap keadilan dan juga perjuangan nasional dan hak-hak rakyat Palestina yang telah menjadi sasaran perang pemusnahan selama lebih dari 10 bulan Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan Semua negara di dunia terutama negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil langkah segera dengan bergabung dalam kasus yang diajukan ke mahkamah internasional untuk menyeret Netanyahu dan juga negara Sionis itu Jurubicara Kementerian Luar Negeri Turki, Oncuk Kacali, mengatakan bahwa negaranya mengajukan permintaannya untuk bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasus genosida yang diajukan terhadap Israel di mahkamah internasional untuk menyeret para pelaku perang yang tidak berberi kemanusiaan Sementara itu, Kacali menyatakan melalui akunnya di PlatformX, Duta Besar Turki di Den Haag, Belanda, Seljuk Unai mendapat tugas membawa permintaan tersebut ke mahkamah internasional Ia meregaskan, permintaan tersebut disiapkan dengan sangat komprehensif dan rinci serta berdasarkan pasal 63 setutupah mahkamah internasional Ia juga meregaskan, tidak ada negara di dunia yang kebal hukum internasional dan kasus di mahkamah internasional sangat penting untuk memastikan bahwa kecahatan yang dilakukan oleh Israel tidak dibiarkan begitu saja Sebelumnya, pada akhir Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap negara pendudukan tersebut ke mahkamah internasional dengan alasan melanggar Konvensi PBB tentang pencegahan genosida pada tahun 1948 Mereka meminta mahkamah internasional untuk memutuskan tindakan pencegahan, mengingat seriusnya situasi di Gaza Dengar pendapat mengenai permintaan tindakan pencegahan diadakan di Den Haag pada tanggal 11 dan juga 12 Januari 2024 Dalam pengajuan atau pelaporan kasus ini, Netanyahu bersiap untuk diseret ke Meja Hijau Pengadilan Internasional atas Kejahatan Kedosidanya Kelompok perlawanan Palestina setelah 10 bulan berlalu sejak pecah perang, tak henti mengempur distrik Israel Asdod dengan ratusan roket Media Israel mengabarkan berbunyinya sirene merauh-raung tanpa bahaya di distrik-distrik Rezim Zionis tiada henti Di sekitar calur Gaza, beberapa menit kemudian, sumber media Israel juga melaporkan puluhan roket ditembakkan dari calur Gaza ke distrik Asdod di utara calur Gaza Menurut keterangan media Israel, sedikitnya sebuah roket menghantam wilayah Gan Yavni yang terletak di distrik Asdod Kanal 13 stasiun televisi Israel juga mengabarkan sedikitnya ada puluhan roket menghantam wilayah sekitar distrik Asdod dan menewaskan korban Sementara itu, Kanal 12 stasiun televisi Israel melaporkan pintu tempat-tempat persembunyian dan juga bunker sudah dibuka menyusul serangan ke distrik-distrik di sekitar calur Gaza itu Bertolak belakang dengan klaim angkatan bersunjata Israel bahwa perlawanan Gaza sudah lemah Kelompok perlawanan Palestina di Gaza mampu melancarkan serangan roket ke distrik Zionis hingga menghancurkan kota-kota milik Israel dan menggemparkan pemukiman Zionis hingga serena meraung-raung tanpa henti seharian Terima kasih telah menonton!